Intro Geliat dukungan kepada Gus Muhaimin untuk kemacung menjadi Presiden Rubrik Indonesia semakin nyata. Terbaru, ratusan relawan di Kau Fatir Madiun sudah menggelar acara dukungan moril kepada Cak Imin melalui program pengijauan untuk ratusan petani di Desa Kare. Ismuni, Koordinator Relawan Gus Muhaimin menegaskan, untuk saat ini barisan hijau sudah sepakat mengusung Cak Imin karena dinilai lebih pantas untuk duduk sebagai RI1. Kepak sayap Gus Muhaimin sudah tidak diragukan lagi dalam hal memikirkan nasib bangsa. Mengapa harus Cak Imin? Ismuni mengaku Gus Muhaimin diakui kader militan barisan hijau yang sangat handal. Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangitan Bangsa itu memiliki terah atau darah keturunan dari sang pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Kiai Bisri Samsuri. Fakta yang sudah dilakukan relawan Gus Muhaimin yaitu membagi bibit pohon jati untuk ratusan petani di Desa Kare. Bibit pohon jati dibaksudkan agar ke depan mampu menahan erosi yang berimbas pada seringnya banjir bandang dari hulu di Kecamatan Kare. Ketua Umum Partai Kebangitan Bangsa Ketua Umum Partai Kebangsaan Relawan Gus Muhaimin Iskandar untuk membagikan tanaman untuk menanggulangi erosi di lereng gilum ini. Dan insya Allah ini kegiatan daripada relawan Gus Muhaimin akan kita sambung dan berlanjut sampai ke 2004 untuk kegiatan penghujuan ini. Selain itu juga relawan Gus Muhaimin Iskandar ini akan bekerja untuk mensosialisasikan Gus Muhaimin sebagai Presiden di 2024. dan juga kegiatan ini akan kita sosialisasikan ke desa-desa atau ranting-ranting sewilayah Kabupaten Madiun. Itu adalah target kita. Tidak saja membagikan bibit jati sebagai penahan erosi, Ismuni menegaskan akan terus bergerak merayap, melompat, bahkan jika perlu berlari guna menyuarakan secara lantang jika Gus Muhaimin layak sebagai Presiden RI 2024 mendatang.